Oke sobat, jadi kali ini kita akan merakit sebuah PC dengan budget 6.000.000 set Oke, disini kita menggunakan motherboard H610M KDDR4 ya, dari produknya Gigabyte Ini untuk spek detailnya di belakang closebook ya Seperti ini, bisa kalian baca di deskripsinya Seperti itu, oke selanjutnya Kita menggunakan SSD 500GB Yaitu dari Core Classic Paradox Gaming Ini SSD SATA Dan kita menggunakan juga untuk Windowsnya menggunakan SSD NVMe Atau SSD M.2 NVMe Dan selanjutnya untuk RAMnya Kita yaitu DDR4 ya, dari TeamCrupp 8GB 3200MHz Dan untuk selanjutnya kita menggunakan processor Intel Core i5 Gen12 LGA 1700MHz Dan untuk PSU, kita pakai Black server 400W dari Inlight Seperti biasa yaitu kita menggunakan PSU yaitu Black server Dan untuk keyboard Dan untuk keyboard mouse seperti biasa yaitu Logitech MK120 Dan ini monitornya kita pakai Philips Dengan besaran 22 inci Dengan port HDMI Ini untuk penampakan dari monitornya Slotnya HDMI dan sudah full port juga VGA Dan untuk powernya sama dengan PSU Dan untuk selanjutnya kita pakai casing yaitu dari Neuer Atau Infinity Neuer Gaming Cache ya Mini ATX Nanti akan sangat kecil Dan juga warnanya yaitu Black hitam Seperti ini untuk detailnya Dari casingnya Ini adalah penampakan yang sudah kita rakit ya Nah ini sudah selesai kita rakit Untuk spek Di sistem votingnya Seperti ini Oke langsung kita coba hidupkan ya Produk dari motherboard gigabyte Oke sangat cepat juga Mungkin sudah cukup untuk desain Juga sangat cukup Dengan budget 6 juta satu set Oke seperti ini ya SSD M2 NVMe kita tadi pakai 128GB Oke kita cek langsung untuk spek detailnya Kita menggunakan Windows 10 Pro 64 bit Dan manufakturnya motherboardnya yaitu gigabyte Sistem model H610M DDR4 Dan prosesor Core i5 Gen 12 Dengan RAM 8GB Oke Jadi Sampai jumpa di video selanjutnya